Raksasa elektronik Samsung berupaya membuka lembaran baru dengan peluncuran Samsung Galaxy Note 8. Seperti Samsung Galaxy S8, Note juga memiliki layar meliputi seluruh permukaan depan alias Infinity Display. Fitur baru antara lain kamera ganda di belakang untuk foto lebih tajam. Note generasi sebelumnya sangat memukul Samsung setelah sebagian meledak karena baterai rusak. Recall hanya dua bulan sejak peluncuran Note 7 ini merugikan Samsung 70-an triliun rupiah dan memaksanya memperketat pemantauan proses produksi. Recall terhadap Samsung Galaxy Note 7 memang sempat menongkel posisi Samsung sebagai produsen smartphone terlaris. Tapi data penjualan yang dihimpun oleh Strategi Analytics menunjukkan, memasuki kuartal ketiga tahun ini, Samsung menguasai sekitar 22 persen pasar, lebih besar dibandingkan pangsa pasar Apple maupun Huawei. Ini antara lain akibat bergairahnya penjualan Galaxy S8. Penjualan perdana Note 8 diperkirakan bersamaan dengan peluncuran iPhone 8. Dan terjadi di saat produsen asal Tiongkok seperti Huawei, Oppo, dan Xiaomi menambah pangsa pasarnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.